Pemirsa satu keluarga miskin di Kabupaten Cianjur, hingga saat ini belum pernah tersentuh bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk bansos dampak COVID-19 dari Provinsi Jawa Barat. Padahal setiap tahun, keluarga miskin tersebut masuk dalam pendataan. Terima kasih. Ketetangga karena khawatir rumah tiba-tiba roboh. Bekerja sebagai buru serabutan membuat Ali Rahman Hakim tidak bisa berbuat apa-apa melihat kondisi rumahnya. Jangankan untuk memperbaiki rumah. Untuk makan sehari-haripun mereka masih kesulitan. Keluarganya selama ini belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah pusat maupun daerah, baik bantuan PKH, bantuan pangan non-tunai, BPNT, dan bantuan sosial dari Provinsi Jawa Barat dampak COVID-19. Padahal setiap kali ada program bantuan dari pemerintah, keluarganya selalu masuk pendataan dari pihak RT dan desa. Namun hingga saat ini tak satupun bantuan dari pemerintah mereka rasakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada ya. Belum sama sekali, Pak? Belum, Pak. Belum pernah. Terus gimana? Sudah mengajukan atau belum? Ya, kalau mengajukan setiap ini ada yang mengambil-ngambil kakak, fotokopi KTP. Entah buat apa gitu. Terus dengan kondisi rumah begini gimana nih, Kang? Mau ambruk? Ya, kalau perasaan sedih sih, ngerih juga sama anak dini. Sementara itu, menurut Herman Suherman, PLT Bupati Cianjur, pihaknya saat ini masih melakukan penyisiran ke tiap kampung untuk mencari warga yang berkategori miskin, yang belum mendapatkan bantuan. Dan pihaknya berjanji akan segera memberikan bantuan. Ya, kita luruskan. Jadi, khusus yang menerima bantuan ini, bagi warga masyarakat yang tidak mampu. Kalau masyarakat masih punya tabungan, keluarkan dulu tabungannya. Kalau ada masyarakat yang masih punya jual, jual dulu. Nah, kecuali kalau sudah tidak punya apa-apa, silahkan. Kami dari pemerintah Kabupaten Cianjur akan menyisir. Kami sekarang dengan dinas sosial, untuk bantuan ini tidak usah berbasisnik. Pokoknya warga Cianjur yang tidak mampu akan kita membangun.